TNI atau Tentara Nasional Indonesia merupakan angkatan bersenjata Republik Indonesia yang punya sejarah panjang dalam pembentukannya. Lantas, bagaimana sejarah perubahan namanya menjadi TNI dan apa peran Soekarno dibaliknya? Berikut ulasannya. Pertengahan 1947, Sekutu merasa sudah cukup berada di Indonesia. Tugasnya untuk melucuti dan memulangkan sisa-sisa serdadu Jepang diselingi beragam insiden seperti dua pertempuran dasyat yang terjadi di Bojongkokosan Sukabumi pada 9 September 1945 dan Surabaya pada 10 November di tahun yang sama. Pada medio 1947 itu, akhirnya tentara Sekutu meninggalkan Nusantara. Di sisi lain, Presiden Soekarno pun sudah melihat dengan jelas bahwa dengan perginya Sekutu, otomatis Indonesia akan segera head to head dengan tentara Belanda. Konsolidasi terhadap sejumlah pihak di dalam negeri yang memegang senjata perlu diterapkan. Hasilnya, 5 Mei 68 tahun yang silam atau 1947, Presiden Soekarno merilis Surat Keputusan atau SK untuk menyatukan dan meleburkan semua organisasi bersenjata. Baik itu Tentara Republik Indonesia atau TRI maupun Laskar-Laskar. Seperti dikutip dari buku Ignatius Lametriadi, dari mengusir kempetai sampai menumpas RMS. SK itu menegaskan bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya, mempersatukan Tentara Republik Indonesia dan Laskar-Laskar menjadi satu organisasi tentara. Dari situ pula, lahirlah sebutan TNI, Tentara Nasional Indonesia yang digunakan sampai saat ini. Pasalnya, sejumlah organisasi bersenjata dan Laskar-Laskar di luar TRI, cenderung lebih punya kemauan ikut melawan Belanda, sesuai arahan partai atau organisasi tertentu. Dengan disatukannya semua kelompok di luar TRI menjadi TNI, maka kekuatan untuk meladeni ancang-ancang Belanda yang berencana melakukan agresi bisa lebih besar. Lebih efektif dan satu tujuan, yakni mempertahankan kedaulatan RI. SK dari Presiden Soekarno itu disusul penetapan Presiden pada 3 Juni 1947 tentang berdirinya TNI. Kepanitiaan Biro Perjuangan pun dibentuk dengan diketuai Presiden Soekarno, serta Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima Besar sebagai Wakil Ketua. Anggotanya diisi 16 perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Badan-Badan Kelaskaran. Benar saja, pada 21 Juli, Belanda melancarkan agresi militer pertamanya dengan kode Operative Product. Aksi polisionil negeri Kincir Angin itu baru berakhir pada 5 Agustus 1947. Setelah Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB turun tangan untuk mendorong gencatan senjata lewat resolusi Dewan Keamanan PBB. Biro Perjuangan ini baru akhirnya dihapuskan pada setelah gencatan senjata itu dituruti ke dua pihak dan pada bulan dan tahun yang sama. TNI kemudian diputuskan Perdana Menteri Amir Syarifuddin sebagai bagian dari masyarakat. Nah, gimana Sobat Dunia Luar? Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Kalau kalian penasaran dengan info lainnya, bisa tuliskan komentar kalian di bawah ya. Mimin ingetin, buat klik tombol like dan subscribe-nya, biar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax